Halo ka friend, disini kita akan membahas mengenai sel volta, dimana soalnya adalah tuliskan diagram notasi sel volta yang menggunakan pasangan elektroda berikut. Tentukan juga selisih potensial masing-masing sel, dimana disini kita diberikan pasangan elektroda Cu dan Al, dimana Cu memiliki elektroda standar 0,34 dan Al memiliki elektroda standar bernilai minus 1,66. Yang pertama kita diminta untuk menuliskan diagram selnya. Nah, yang pertama harus kita tuliskan adalah reaksi oksidasi, dimana disini reaksi oksidasi biasanya terjadi pada zat yang memiliki nilai potensial standar lebih rendah. Disini yang memiliki nilai potensial standar lebih rendah adalah Al, maka disini Al akan mengalami oksidasi. Maka disini kita tulis Al, kemudian teroksidasi menjadi Al 3+, dimana diberi jembatan garam, dan satu lagi yaitu Cu mengalami reduksi, dimana Cu 2+, reduksi menjadi Cu. Inilah diagram sel yang diinginkan oleh soal. Kemudian yang kedua kita juga diminta untuk menghitung nilai potensial masing-masing sel, dimana disini kita akan melihat reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Di katoda terjadi reaksi 3 Cu 2+, ditambah 6 elektron menjadi 3 Cu, dengan potensial elektroda standar sebesar 0,34. Kemudian di anoda, disini kita lihat tadi terjadi oksidasi, dimana disini 2 Al menjadi 2 Al 3+, ditambah 6 elektron, dengan elektroda standar sebesar plus 1,66. Disini karena reaksinya kita balik, maka nilai elektrodanya juga kita balik menjadi plus. Disini keduanya sudah kita setarakan, dimana kita menyetarakan supaya nilai elektronnya jumlahnya sama, yaitu 6. Maka untuk Cu kita kalikan dengan 6, dan Al kita kalikan dengan 2, sehingga didapatkan masing-masing memiliki 6 elektron. Kemudian kedua reaksi katoda dan anoda ini kita jumlahkan, sehingga akan didapatkan reaksi total, yaitu 3 Cu 2+, ditambah 2 Al menjadi 2 Al 3+, plus 3 Cu, dengan potensial elektrodanya sebesar 2 volt. Inilah jawaban dari soal yang kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.